Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yaitu belajar powerpoint bagi pemula bagaimana kita dengan mudah membuat presentasi yang cantik dan menarik yang kali ini template ini kita namakan Grain Energy oke sebelum kita lanjut mohon like dan subscribe supaya anda bisa mengikuti update dari saya dan anda akan mendapatkan template ini secara gratis dengan anda mendapatkan template secara gratis tentunya anda akan mudah dan cepat apabila akan membuat presentasi oke kita mulai saja di slide presentasi kita yang pertama seperti biasa saya siapkan ini kosong kemudian ini ada warna panduan kita mana saya ambil warna yang hijau ini sama yang sebelah kiri ini oke saya mau buat saya mau buat bentuk kotak saja kita klik kanan format shape kemudian kita no fill lainnya kita ukurannya 2 point kemudian kita pilih warna utama yang kedua ini oke seperti itu saya mau duplikat ctrl D ya seperti itu kemudian ctrl D yang tengah ini kita ganti warnanya dengan warna yang ini hijau ya kita pakai dropper kita ambil disini oke sudah seperti itu kemudian kita atur letaknya ya letak kiri kanan oke kita kasih judul disini insert text kita ya silahkan anda isi judulnya disini kemudian saya pakai gota board jenis fontnya ukurannya 16 kemudian warnanya ya seperti itu saya duplikat lagi disini misalnya size nya saya besarkan cukup tidak cukup ya coba saya kecilkan ininya oke seperti itu untuk variasi saja kemudian di bawahnya kita kasih text oke kita ambil text nya satu ini saja kemudian ukurannya kita ke 12 rata kiri kanan oke seperti ini ya kemudian di bawahnya saya buat hiasan kita jump dulu scroll mouse ctrl sama scroll mouse oke oke seperti itu kita kasih warna yang V2 oke tengah-tengah kemudian saya copy saja text nya ini ctrl D saja bagian ki warna putih supaya kelihatan oke yuk kita lihat oke kita duplikat saja supaya cepat ini semua ctrl D pindah ke sini oke kita ctrl D sekali lagi kita pindah gitu nah khusus yang ini warnanya kita hijau oke kemudian saya mau buat variasi di sudut pojok sini atas dengan ya ini nolain warnanya hijau oke kita putar cukup oke seperti itu kemudian saya mau potong bagian atasnya dan saya potong juga bagian sampingnya oke ini dulu klik tekan shift tekan yang build ini kemudian format save kita subtract oke yang ini kita klik yang build kita klik subtract juga oke sudah terpotong kita lihat di slide yang pertama ini simple mudah indah dan menarik ya kira-kira seperti itu ya ini angkanya tinggal diganti saja misalnya sini oke ada masalah kemudian kita buat slide yang kedua oke saya duplikat saja yang ini duplikat slide saya membuat slide yang kedua mirip dengan ini tetapi saya mau isi dengan icon ya oke seperti ini kemudian saya oke kita atur ulang ini saya mau insert icon 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 misalnya ini ini warna hitam kita ganti ini kalau format nanti kalau teman-teman download icon dari internet download yang formatnya yang spj spg karena ini bisa diganti warnanya kalau format png atau jpeg tidak bisa kita ganti oke seperti ini saya insert lagi icon yang ini misalnya kita ganti lagi warna hijau kecilkan tarik set oke kita simpan disini oke satu lagi kita insert icon misalnya ini nah oke seperti itu kita ganti warnanya kita kecilkan tarik dari sudut sini sambil tekan shift tarik ke pojok set seperti itu oke sudah kita punya 3 icon kemudian saya mau atur text disini oke ya seperti ini saya kita lihat rapikan dulu kemudian saya duplikat ini oke seperti ini ya ini saya hapus dulu semua duplikat yang situ aja supaya cepat oke kemudian ini agak turun sedikit oke saya duplikat ini ctrl d tarik kesini ctrl d oke seperti itu sudah jadi slide kita yang kedua kita cek rapi atau belum oke mudah bukan kita belajar kita belajar ini saya sengaja buat mudah untuk pemula tetapi saya siapkan template atau tata letak tinggal diganti saja iconnya diganti textnya diganti silahkan ya penting tampilan presentasi kita itu cantik indah dan menarik audiennya ya oke kita lanjut ke slide yang ketiga saya mau buat ini mungkin kita buat seperti ini ya ini timeline oke kita ganti warnanya oke kita duplikat kemudian kita besarkan tarik pojoknya sambil tekan shift kita tarik sedikit set ini besar kita duplikat lagi kemudian kita besarkan tarik sambil tekan mouse atau tekan shift set dan sekali lagi kita tarik set seperti ini ganti warnanya dengan warna hijau oke kita atur susunannya ya seperti ini kita coba atur oke jaraknya sama ya seperti itu oke sekarang tinggal kita buat keterangannya misalnya kita buat insert ini dulu garis untuk kuat penanda dari sini ke bawah sini kita size-nya satu point warnanya warna ya yang ini kemudian saya duplikat ctrl d oke ctrl d lagi dan ini ctrl d juga oke seperti itu sekarang saya mau masukkan text insert text oke set saya ganti dengan gotam kemudian cantik warna hijau ini warna yang kedua oke seperti itu kemudian saya mau insert text di sini oke seperti itu saya insert text di bawahnya kemudian kita kecilkan hurufnya ini pakai centuri gothic ya saya lupa tadi ini jenis font kita oke seperti itu warnanya kita kurang sedikit oke kita duplikat 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 yang hai lupa di misalnya seperti ini oke, kita kasih angka disini saya mau duplikat saja, ctrl D kemudian, saya hapus ini atas kiri kanan, kasih warna putih oke saya duplikat lagi saya duplikat lagi saya duplikat lagi oke, seperti ini kita lihat hasilnya oke, simple, rapi tapi menarik perhatian karena kita tahu bulatan ini menunjukkan besaran angka yang ada di dalamnya kira-kira seperti itu oke, kita lanjut slide yang keempat ya, ini slide yang keempat saya akan menggunakan shape bentuk bulat juga oke, seperti ini tekan ya, kita hapus line nya no line kemudian kita pilih warna kita yang kedua kemudian ini, duplikat kita kecilkan sedikit tarik pojoknya sampai tekan shift supaya tetap simetri set ganti warnanya ganti warnanya oke kemudian saya mau transparansinya saya naikkan oke 30% oke saya duplikat lagi kemudian saya kecilkan sedikit tarik sudutnya set seperti itu ganti warnanya oke ini saya duplikat kemudian kita pindah ke sini oke seperti itu sudah kelihatan bentuknya kita aligmen nya sorry kita aligmen simpan di set di tengah oke seperti itu rata ya kemudian disini saya mau pakai icon ya ini misalnya kita import icon ini kemudian kita kecilkan tarik set seperti itu icon icon yang kedua saya ambil juga ganti warnanya putih kemudian saya kecilkan set seperti ini oke kita insert icon yang ketiga kita ganti warnanya putih kecilkan set tarik oke simpan di tengah sini kemudian insert icon yang keempat kita ganti juga warnanya jadi putih kemudian kita kecilkan set seperti itu oke kita lanjutkan dengan icon yang kelima kita ganti juga warnanya putih kemudian kita kecilkan set taruh disini oke oke ya seperti itu kemudian ini kita kasih keterangan saya copy saja c c kemudian disini kita kita tulis teks saja yuk seperti ini ini rata kiri kanan supaya asik supaya sama dengan yang di bawah oke kemudian saya ctrl D duplikat taruh disini ctrl D lagi saya taruh disini ctrl D lagi saya taruh disini oke saya ctrl D juga taruh disini oke seperti ini kita lihat hasilnya bagaimana ya cantik sekali simple indah dan menarik perhatian ya dengan adanya icon icon ini mudah bukan anda sebagai pemula sekalipun saya rasa ini tidak sulit untuk icon icon ini silahkan anda isi sesuai dengan keperluan begitu juga dengan teks atau warnanya tidak suka dengan warna ini silahkan anda ganti saja dimana dapat referensi warna silahkan anda lihat di video yang pertama di mana saya mencari warna ide itu dari situsnya Adobe Color ya oke kita siap-siap yang kelima ya ini slide yang kelima oke di slide yang kelima kita coba cari bentuk shape yang lain ya siapa tahu ada yang unik kalau tidak ada kita buat sendiri kita buat sendiri saya coba mau buat sendiri ya ini kita tekan shift ya seperti ini kemudian ya kita atur seperti itu oke kita nolain kemudian saya mau gabungkan menggambar roda gigi ya kira-kira seperti ini oke nolain juga saya duplikat kemudian rotasi ya seperti itu kita atur posisinya saya duplikat lagi ctrl D lagi rotasi rotasinya kita 45 derajat coba oke seperti ini ya seperti itu udah tengah-tengah ya saya ctrl D lagi yang ini kemudian rotasi flip horizontal ya seperti itu saya lihat dulu sudah tengah-tengah atau belum oke kita coba nopil dulu kita kasih garis saja ini juga nopil kasih garis kita lihat ya nanti kita kasih warna ulang oke sudah belum oke kita atur seperti itu ya sudah tengah-tengah sudah seperti itu kemudian saya mau ini dikombine dikombine saja format kemudian saya pilih union oke kemudian insert di depannya saya mau cut ya saya mau potong bentar sini nol nol lain kemudian transparansinya kita lihat simpan simpan tengah-tengah oke seperti itu kemudian kita klik yang belakang klik yang 8 kemudian subtract ya sudah jadi kita kasih kembali warna solid color warnanya coba kita warna hitam dulu oke kita ke warna oh sorry ini kita warnai dengan warna yang kedua kemudian saya mau duplikat ini ganti dengan warna pokok kita yaitu warna hijau seperti ini ya variasi saja kemudian ini duplikat lagi disini kasih besar sedikit ganti warnanya oke kemudian ini juga saya duplikat duplikat kita kecilkan saja oke seperti itu satu lagi kita duplikat biar rame ya seperti ini disini kemudian warnanya kita ganti ya seperti itu oke diantara ini saya mau kasih icon saya copy saja icon ini ctrl c ctrl v disini ganti warna icon ini dengan warna hijau oke saya taruh disini saya taruh disini dan satu lagi mungkin kita coba kecilkan set seperti itu kita taruh disini oke untuk text saya copy saja ctrl c kemudian ctrl v kita pindah ke atas kiri format to left oke kita simpan disini saya duplikat ctrl d simpan disini kemudian saya duplikat lagi simpan disini kemudian saya duplikat lagi simpan disini ini kita atur ulang ya seperti itu oke slate yang kelima sudah kita selesaikan dan coba kita lihat posisinya rapih atau belum saya rasa kurang ke kiri ya oke kita blok semua geser ke kiri sedikit ya seperti itu kita rapihkan ini slide yang kelima sudah selesai kita lihat simple ya sederhana tetapi cantik dan menarik anda juga mudah membuatnya jadi kalau tidak ada set yang default dari powerpoint bisa kita buat sendiri dengan cara tadi ya kita gabung-gabung beberapa set oke ini juga cantik yang keempat yang ketiga juga ya yang kedua yang pertama ya itulah video belajar powerpoint untuk pemula kita kali ini ada lima slide sudah kita selesaikan dimana slide ini powerpoint template ini saya kasih nama Grain Energy silahkan anda robah silahkan anda download gratis ada linknya di bawah ya di deskripsi semoga bermanfaat sekian berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati